Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak nabi semuanya Alhamdulillah semoga kamu diberikan Baik anak nabi sekalian Hari ini kita ketemu kembali Dalam pembelajaran pendidikan agama islam Dan budi pekerti kelas 2 Dengan judul tolong menolong dan kerjasama Nah anak nabi sekalian Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran Marilah kita berdoa Agar mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilman warzukni fahma Amin ya rabbal alamin Nah anak nabi sekalian Sebelum kita mulai pembelajaran ini Rabbi akan menjelaskan dahulu Tujuan pembelajaran kita Yang pertama menyebutkan arti Tolong menolong dan kerjasama Yang kedua menjelaskan manfaat Tolong menolong dan kerjasama Yang ketiga menunjukkan contoh sikap Tolong menolong dan kerjasama Perhatikan gambar di slide berikut Gambar pertama Ahmad menolong parhan Yang jatuh dari sepeda Gambar kedua Aisyah membantu ibu memasak di dapur Gambar ketiga Anak-anak atau siswa-siswi Bekerjasama membersihkan kelasnya Perintah Allah untuk berbuat Saling tolong menolong Itu ada di Quran surah al-ma'idah Di ujung surah al-ma'idah Maaf di ujung Ayat kedua surah al-ma'idah Yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Wa ta'awanu alal birri wa taqwa Wa la ta'awanu alal ismi wal'udwan Wa ta'akullah Inna Allah syadidul iqab Artinya Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah Sesungguhnya Allah maha amat berat siksanya Jadi Allah menganjurkan dan memerintahkan kepada kita umatnya Untuk memberikan tolong untuk melakukan kegiatan Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Nah, anak-anak bis kalian Apa itu tolong menolong? Ya, bagus Tolong menolong adalah membantu dan meringankan beban orang lain Apa pula itu kerjasama? Ya, baik Bagus, sangat bagus Kerjasama adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama Nah, anak-anak bis kalian Apa sih manfaat tolong menolong dan kerjasama? Ada yang bisa jawab? Ya, bagus Semua jawaban kamu itu benar Tapi kita uraikan Yang pertama Mendapatkan pahala dari Allah Yang kedua Meringankan beban orang lain Ya Ya, yang ketiga Memperbanyak teman Ya, yang keempat Mempererat talis persaudaraan Pekerjaan berat menjadi ringan Ya, selanjutnya Pekerjaan menjadi cepat selesai Selanjutnya Ya, pekerjaan lebih menyenangkan Ya, menciptakan persatuan Nah Mari kita lihat Dan mari kita berlatih Di rumah Kita kerjakan Yang pertama Gambar pertama Membantu Adik belajar mengaji Boleh Belajar sekolahnya Boleh Siapa yang punya adiknya dibantu Yang kedua Membantu Ibu merapikan tempat tidur kita Ya Yang ketiga Membantu orang tua mencuci Piring Ini salah satu contoh Tolong menolong kerjasama di rumah Nah Yang kedua Contoh Tolong menolong dan kerjasama di sekolah Mana itu? Menolong teman yang jatuh Apabila kita kelihatan Langsung ditolong Jangan diketawain Kita tolong Yang kedua Gambar kedua Menjaga kebersihan Kelas Ya Yang ketiga Belajar bersama Atau belajar Kelompok Itu salah satu Contoh Tolong menolong dan kerjasama di sekolah Di sekolah Nah Yang ketiga Contoh Tolong menolong dan kerjasama di lingkungan masyarakat Mana itu contohnya? Yang pertama Kerja bakti Membersihkan lingkungan Yang kedua Ya Melihat tetangga Atau menjenguk tetangga yang sedang Sakit Yang ketiga Berbagi makanan kepada Tetangga Nah Inilah contoh Tolong menolong dan kerjasama di lingkungan masyarakat Nah Baik anak-anak bis kalian Itulah tadi Pengertian Tolong menolong dan kerjasama Serta Contoh-contoh Kerjasama dan tolong menolong Baik di lingkungan rumah Lingkungan masyarakat Maupun di lingkungan sekolah Juga Ingat Allah Memerintahkan kita Dalam Berbuat Tolong menolong Dan kerjasama Untuk kebaikan dan ketakwaan Sebagaimana Surah Al-Ma'idah Ayat 2 Di penghujung Ayat 2 Nah Enak-anak bis kalian Semoga hari ini Pembelajarannya Lebih semangat lagi Dan bergairah lagi Tetap sehat Tetap menjaga kesehatan Ingat pesan ibu 3M Memakai masker Menjauhi kerumunan Dan Pak Ayo yang ketiga Memakai masker Menjauhi kerumunan Lalu Mencuci Tangan Nah Itu saja ya Nabi sekalian Sekian dan terima kasih Nabi Ucapkan Semoga Kamu dalam lindungan Allah SWT Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh